Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Oke untuk kalian yang di rumah gimana nih kabarnya Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan resikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke kali ini tuh saya akan men-review Senapan Angin F-Ecron Yumaja ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya, tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di-subscribe Oke Saya tuh akan men-review ya, kita akan men-review dari depan sampai belakang Kita akan mulai men-reviewnya dari bagian depan dulu ya Saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Oke kita langsung saja mulai ya Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simplus Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12, OD-nya 14 Dan di ujung laras, di ujung laras itu pasti ada penutup laras ya Penutup laras itu sebagai variasi Bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya Jika kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap Dan untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung GSM 500 cc ya Dan untuk tabungnya ini pembuatannya itu dari Taiwan Intinya jauh banget Dan di antara laras dengan tabung pastinya ada cincin laras ya Di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Untuk fungsi cincin laras itu sebagai Intinya itu sebagai mempererat ya antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran ya Intinya kalau tidak ada cincin laras itu akan goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras Biar tidak goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya Dan untuk apa namanya pengisian anginnya Pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Ada di sebelah sini Dan untuk pengisian anginnya ini Pastinya sudah menggunakan mini kopler Intinya mudah banget Karena sudah menggunakan mini kopler Dan untuk pompanya Pompanya itu pastinya sudah menggunakan pompa PCP ya Intinya itu mudah banget Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas anginnya Pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Misalnya anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet Dan pastinya tapinya tidak mudah pecor Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian chamber ya Chambernya pilih lagi 6 Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC Dan untuk pengisian pelurunya pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ya Ada di sini Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magazin juga bisa kalian isi dengan single suit Dan untuk tarikannya Tarikannya ada di sebelah chamber ya Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan dan pastinya ringan banget ya Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Oke dan untuk bagian stran power Stran powernya ada di belakang chamber ya Dan untuk stran powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game Dan untuk triggernya ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max Dan di atas triggernya pastinya ada safe trigger atau pengaman pitu Yang berfungsi untuk pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa banget pecat pengaman pitu-nya Agar tidak dipakai sembarang orang ya pastinya Jika dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Kesanjutnya saya akan membahas ke bagian poper ya Untuk popernya ini menggunakan poper klasik Yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Dan di atas popernya ini sudah ada setelan pipi ya Dan yang pastinya itu setelan pipi ini bisa dinaik turunkan Dan di belakang poper pastinya sudah ada sandaran bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Karena pembuatannya itu dari karet mentah Oke selanjutnya saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini hanya Rp3.600.000 saja Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ada 7 bonus ya Ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tes, magazin, peredam, dan juga SDKS Intinya bonusnya banyak banget Dan untuk angkus kirimnya itu cuma Rp100.000 saja Kecuali Maluku dan Papua Dan untuk angkus kirimnya yang cuma Rp100.000 saja Itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya Ada 3 bonus kalian bisa pilih salah satu bonusnya Bonusnya itu ada kaos, mimis, dan juga tripod Kalian bisa pilih salah satu bonus-bonus itu ya Dan untuk cara pembayarannya Dan untuk cara pembeliannya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Bisa digunakan DP sebesar Rp100.000 saja Untuk rante jadi keseriusan Anda Dan untuk atas Suara kalian bisa kirim Dan untuk atas Suara kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk pertinian saran Tulis di kolom komentar Saya Dia Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati